aku dibolehin keep akun showroom iya karena dikasih kalau aku dikasih pilihan tapi itu kontraknya berbeda gitu jadi ada kontrak lain jadi kontrak sosmed itu kan Twitter sama Instagram yang aku keep terus kontak showroom tuh kontak kontraknya berbeda jadi aku sama Densu tuh ada tiga kontrak showroom sama si Instagram Twitter tuh beda peraturannya gitu loh aku tuh ya enggak paling gak bisa tuh lagi ngerjain sesuatu terus di distract gitu bahkan komisar lagi showroom terus tiba-tiba disuruh Oh ya sebutin podium terus ntar aku lupa aku tadi ngomong apa ya gitu makanya aku tuh milih jadi aku tuh mulai waktu awal-awal showroom ya aku showroom aja terus setelah itu kalau misalnya ada gift atau apa nanti bakalan aku kasih yang personal message gitu dan ternyata waktu itu sempat problem gitu pas masih aku jadi member itu dibilangin gak boleh ngasih personal message aku sampai dicat dong ngomong gini kenapa kamu ngasih personal message gitu terus ketakulah emang nggak boleh ya kan belum di briefing gitu kan terus orang bisa bales nggak enggak lah jadi kita itu kayak thanks message aja tapi kita bisa kasih thanks message mereka nggak bisa bales gitu Oh gitu ya oke oke ngerti jadi itu bukan komunikasi dua arah ya bukan itu cuma thanks message gitu kan terus Oh oke nanti diomongin lagi ya terus ternyata beneran dong di meetingin habis itu dapat konklusinya waktu masih jadi member ya makanya udah pada berhenti ngasih personal message itu tidak boleh oke kecuali orang yang dapat podium nomor satu itu kayak diwajibkan untuk kalian kasih personal message gitu karena kayak kita katanya emang jawabannya bilang ada kriterianya untuk bisa dapat thanks message itu biar agak spesial orang yang nonton showroom tuh buat aku spesial aja jadi aku kayak pengen ngasih pengen ngasih thanks message satu-satu tapi waktu itu kayak itu jadi Hai jadi apa perdebatan gitu loh kayak boleh atau enggak bolehnya tuh bingung karena emang baru banget kan pake showroom jadi belum ada kayak aturan patent gitu loh masih trial gitulah cuma waktu itu kalau kalian sempat dapat thanks message dari aku berarti itu mungkin pas belum dipatenin sih apa namanya peraturannya gitu jadi kalau kalian nanya ke member kenapa enggak ngasih thanks message yaitu alasannya karena yang berhak dapat thanks message itu cuma podium satu kalau nggak salah sih sih waktu itu aku dibilangin aja gitu ya ya betul jadi kalian aku belajarnya lagi IELTS for academic purpose kalau sekarang kau boleh kok ya nanti mungkin kalau misalnya kalian enggak sempat aku sebutin di podium nanti aku kasih personal message satu-satu ya ya sih sekarang mungkin agak lebih bebas tapi karena podium satu enggak dikasih free pengalaman ya apa gimana curhat ya mungkin ya itu ada yang yang bahkan membernya enggak tahu bahwa kita bisa ngasih thank message itu ada juga yang enggak tahu karena nggak ngulik kalau aku tuh kayak penasaran kan jadi aku kayak buka-buka ini apa gitu terus Oh lihat historinya dimana kayak aku ulik gitu karena emang beneran Oh iya aku mau cobain ini showroom cuma kayak aku aku suka banget sama showroom dan aku memilih live showroom daripada live Instagram Kenapa karena menurut aku showroom tuh sedikit banget toxicnya gitu loh kayak aku mah kalau misalnya di Instagram tuh kan bebas ya kalian nontonnya jadi banyak orang-orang yang komentarnya enggak enak gitu kayak ngeganggu mood gitu ya enggak sih ngeganggu mood gitu yang apa namanya kayak walaupun aku nggak nggak pengen baca tapi kadang-kadang kan ada kebaca-kebaca gitu ya itu toxicnya udah banyak banget di Instagram jadi banyak provokator lah gitu maksudnya kalau di showroom tuh yang kayak gitu tuh minim gitu dan bisa kurang sendri port karena itu lebih private aja dan lebih lebih close gitu ya lebih deket gitu rasanya Hai aku tuh ya enggak paling gak bisa tuh lagi ngerjain sesuatu terus di distract gitu bahkan komisar lagi showroom terus tiba-tiba disuruh Oh ya sebutin podium terus ntar aku lupa aku tadi ngomong apa ya gitu makanya aku tuh milih jadi aku tuh milih waktu awal-awal showroom ya aku showroom aja ya terus setelah itu komisannya ada gift atau apa Hai nanti bakalan aku kasih yang personal message gitu dan ternyata waktu itu sempat problem gitu pas masih aku jadi member itu dibilangin enggak boleh ngasih personal message Hai aku sampai dicat dong ngomong gini Kenapa kamu ngasih personal message gitu terus ketakutlah Emang enggak boleh ya kan belum di briefing gitu kan terus orang bisa bales enggak enggak lah jadi kita itu kayak thanks message aja tapi kita bisa kasih thanks message mereka nggak bisa bales gitu Oh gitu ya oke oke ngerti jadi itu bukan komunikasi dua arah ya bukan itu cuma thanks message gitu kan terus Hai Oke nanti diomongin lagi ya tersebut beneran dong dimitingin habis itu dapat konklusinya waktu masih jadi member ya makanya udah pada berhenti dikasih ngasih personal message itu tidak boleh kecuali orang yang dapet podium nomor satu itu kayak diwajibkan untuk kalian kasih personal message gitu karena kayak kita katanya emang jawabannya bilang ada kriteriannya untuk bisa dapet thanks message gitu biar agak spesial orang yang nonton showroom tuh buat aku spesial aja jadi aku kayak pengen ngasih thanks message satu-satu tapi waktu itu kayak itu jadi jadi apa perdebatan gitu loh kayak boleh atau enggak bolehnya tuh bingung karena emang baru banget kan pakai showroom jadi belum ada kayak aturan patent gitu loh masih trial gitu lah cuma waktu itu kalau kalian sempat dapet thanks message dari aku berarti itu mungkin pas belum dipatenin si apa namanya peraturannya gitu jadi kalau kalian nanya ke member kenapa nggak ngasih thanks message ya itu alasannya karena yang berhak dapet thanks message itu cuma podium satu kalau nggak salah sih waktu itu aku dibilangin aja gitu ya ya betul jadi kalian aku belajarnya lagi IELTS for academic purpose kalau sekarang kau boleh kok ya nanti mungkin kalau misalnya kalian nggak sempat aku sebutin di podium nanti jadi aku kasih personal message satu ya Hai iya sih sekarang mungkin agak lebih bebas tapi kadang podium satu nggak dikasih free pengalaman ya apa gimana curhat ya mungkin ya itu ada yang bahkan membernya nggak tahu bahwa kita bisa ngasih thank message itu ada juga yang nggak tahu karena nggak ngulik kalau aku tuh kayak penasaran kan jadi aku kayak buka-buka ini apa gitu terus Oh lihat historinya dimana kayak aku ulik gitu karena emang beneran Oh iya aku mau cobain ini showroom cuma kayak aku aku suka banget sama showroom dan aku memilih live showroom daripada live Instagram kenapa karena menurut aku showroom tuh sedikit banget toksiknya gitu loh kayak aku mah kalau misalnya di Instagram tuh kan bebas terima kasih ya kalian tontonnya jadi banyak orang-orang yang komentarnya enggak enak gitu kayak ngeganggu mood gitu ya enggak sih ngeganggu mood gitu yang apa namanya kayak walaupun aku nggak nggak pengen baca tapi kadang-kadang kan ada kebaca kebaca gitu ya kayak itu toksiknya udah banyak banget di Instagram jadi banyak provokator lah gitu maksudnya kalau di showroom tuh yang kayak gitu tuh minim gitu dan bisa aku langsung report karena itu lebih private aja dan lebih lebih close gitu ya lebih deket gitu rasanya selamat menikmati